Saya berdoa mesinya terbang, saya berdoa mesinya mendarat, saya berdoa mesinya bermain. Nah ini kan pertandingan tim nasional Indonesia dan tim nasional Argentina. Kalau tim nasional Indonesia sama Messi saja berarti pertandingan tim nasional dan Messi All Star. Beda, ini FIFA Match Day, FIFA Match Day itu kita mencari poin. Dengan Palestina besok malam itu mencari poin. Nah memang khususnya Argentina ini kita mencari poin, tetapi karena kelasnya cukup tinggi ya kita persiapan mental. Karena jangan sampai kita punya tim yang bagus, pemain tim besar nggak siap. Nah kadang-kadang semua terfokus dengan Argentina, berarti Palestina pun berat besok malam. Jadi ini kalau bisa FIFA Match Day ini seperti ini. Ya dimana saya sudah janjikan kalau ada 8 FIFA Match Day, 7 mencari ranking, 1 mencari tentu apa? Peningkatan mental dan juga persepsi sepak bola dunia. Bahwa sepak bola Indonesia bangun dari tibur. Jadi kalau tahun ini misalnya Argentina, bisa aja tahun depan negara titik-titik. Tetapi yang lain tentu yang mencari poin. Seperti tahun ini ada Burundi, ada juga Palestina, dan mungkin beberapa negara lain yang rankingnya juga lebih bagus. Palestina itu 93. Betulnya apa Pak? Masyarakat ini kan karena pencari sosok Messi-nya nih Pak? Tetapi kan memang pertandingan Indonesia dan tim Argentina. Jadi kembali saya berdoa Messi-nya terbang, saya berdoa Messi-nya mendarat, saya berdoa Messi-nya bermain. Kan itu yang saya bisa lakukan. Jadi ini bukan pertandingan Indonesia melawan Messi All Star, bukan. Tapi berarti bisa dipastikan nggak jadi kesini. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen dan percaya.